oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama aku sahabat channel gaming hari ini kita bakalan buka i11 tws ya teman teman untuk i11 tws ini hampir mirip sama i12 ya untuk box nya juga karena di box nya itu colokannya pasti kabel iphone ya nih oke kita langsung aja kenapa ini gak ditutupnya ini karena udah kebongkar jadi cara bongkarnya itu kalian langsung aja nih dari samping sini ya kalian pake obeng nah kalian pake ini pake pisau atau pake apa gitu ya harus dari samping karena kalo dari depan aku udah coba gak bisa karena ininya terlalu dalam nih ini nih yang ininya terlalu dalam jadi gak bisa kalo kita ambil jadi harus dari samping dulu nih bekasnya nih bekas pisau nya oke sebelah sini juga harus sama jadi dia bisa naik ke atas dan setelah itu ini dia nih penyebabnya kemarin itu aku baru beli terus tiba-tiba loh ini kenapa ya baterainya ini gak bisa penuh-penuh gitu ternyata pas udah aku bongkar sama deh penyakitnya kayak i7 ya jadi penyakitnya itu kembung lah dia kalo udah kembung kayak gini biasanya itu gak mau ini gak mau biru bisa sih biru cuman sebentar itu penyakitnya makanya kalo udah kembung dan masih lampunya merah biasanya dan yang kemarin nanyain bang kalo yang colokan ini gimana ternyata ini bukan magnet ya temen-temen mana ya nah yang ini aku kira ini magnet sama kayak ini emo gitu ya dia langsung nempel gitu ya ternyata bukan ada gak nih coba bisa fokus gak nah ini jadi ini ternyata bukan magnet ya ternyata setelah aku cek disitu kayak jarum gitu ntar kita bongkar dulu ini kita angkat mana kita lepas dulu ya kok ini doll bautnya doll oke masuk lagi dia kita tarik dulu secara paksa oke udah dapet ya ini udah dapet nih jadi nah ini 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 keras coy yang ini kuningannya ini coba keliatan gak nah jadi kuningan ini keras aku kira itu magnet cuman dia bisa ini nih bisa turun gini nih kayak kuningan biasa gitu aja kirain magnet ya kan untuk diganti kayaknya gak bisa nih itu kalau gak ada ininya gak ada alat gantinya cuman lumayan unik sih lumayan unik juga nih kalau didorong-dorong ke bawah bisa gitu kayak kayak pair nah sekarang kita buka biasanya sini ada lem ini kan ada lemnya biasanya ada lemnya emang nah tuh tuh lemnya nah ini ya kayak gini aja dia ini bisa dilepas ini tuh ini magnetnya yang biasa kalian coba tuh magnetnya ada kecil oh ini magnetnya nih lumayan keras juga magnetnya makanya kalau kita tutup atau kita masukin ini ya kita masukin headsetnya itu bakalan nempel ternyata ada magnetnya gini emang ada magnetnya lumayan ya makanya tuh kecil kayak gini uh keras coy nah kita masukin magnetnya lagi coba oh tarikannya kencang banget sudah lah nah sekarang kita coba mana tapi ini ya nah ini baterai ini bisa diganti teman-teman baterainya itu bisa kita coba menggunakan ini nih baterai AIMU jadi kalian bisa beli yang jenis-jenis kayak gini ini untuk jam tangan sih sebenarnya tapi bisa juga ini digunakan disini karena ukurannya itu yang ngepas disini kan tuh kan ukurannya itu ngepas ngepas sama ukuran boknya ini jadi jadi kita kita gak perlu ini gak perlu apa gak perlu pakai obeng kita perlu putusin ini aja yang pakai obeng perlu pakai solder kita putusin ininya aja nih kabelnya ntar ya potong potong dulu ini ya merah sama disini merah sama biru tapi kalau di ininya di apa di baterainya itu merah sama hitam kita potong dulu disininya ini caranya sama ya teman-teman untuk semua semua apa semua headset kayak gini earphone kayak gini mau dia mau dia i11 i12 i7 yang kemarin udah aku coba juga sama itu oke nah gini kita sambungin ntar aku mi korek oke kita mana tadi ini ya ini koreknya kita buka dulu kabelnya sorry ya kalau gambarnya agak gelap karena backgroundnya hitam oke kalau sudah gini kita sambung ini ya semua kabelnya ini 3500 mah itu mAh voltaselnya juga lumayan kecil disini kita sambung langsung lilit seperti biasa kalau kalian ada lem hitam biasanya lem untuk kabel-kabel itu kalian tampil aja tapi disini gak ada jadi kita lilitin aja kesini karena jaraknya juga lumayan jauh antara kabel satu sama kabel merah sama kabel biru jadi gak masalah kita lilitin aja seperti biasa kalian bikin gimana gitu supaya gak menyatu oke sudah ya nah biasanya kalau kita klik ini kan kita klik yang depan ini tuh oh lepas bentar 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 baterainya disini kurang kurang muter tadi benar ya mati dulu kita puter dulu itu ya muter ternyata cuma tangan saya yang muter oke kalau sudah nah dia langsung biru kayak gini teman-teman satunya wah lepas lagi nah ini dia dapat nih ya tuh udah nah ya kita taruh kayak gini apa lagi nih oke ini udah ya tuh biru ya nyala ya lampunya sekarang mana nih ini 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 kita bakalan coba coba bukan nih kayak gini mana mana baterainya gak yang habis udah nih ntar coba kita cek dulu karena kemarin aku bully tuh udah rusak ini ya cuy yang satunya yang sebelahnya makanya ini tinggal sebelah aja lagi oh disini ini ya ada yang gak ini ada yang longgar jadi caranya kayak gitu teman-teman kalian bisa ganti dengan baterai yang ini 3500mAh ini nanti dimasukin lagi ke dalam charger gitu ya ini baterainya udah habis ini di harusnya kan merah nanti kita coba dibalikin dulu ya balikin ke ini dulu ke boxnya dulu oke jadi sudah aku cek ya teman-teman ternyata yang ini itu terlalu besar ya ininya baterainya kegedean gitu ukurannya jadi pas sudah aku masukin ke sini itu gak nyatu sama ininya nih gak nyatu jadi pas ngebalikin ininya itu gak tapi untuk ngecharger dia sudah bagus ukurannya beda ya sama ini bisa sih kalau mau kalian kalahkan dicabut ininya apa magnetnya ini udah magnetnya udah aku cabut bisa dan ini dipotong yang ininya dipotong jadi ini bisa masuk ke dalam sana ini masih belum aku potong sih sebenarnya karena kurang keren juga sih kalau dipotong kan disini ada tiga magnet tadi kurang keren juga kalau dipotong jadi buat teman-teman cari aja baterainya yang agak kecilan lagi daripada ini ukurannya ini gak ada ininya ya gak ada gak ada tipennya masalahnya tapi yang kemarin untuk i7 pakai ini masih luas gitu mungkin karena boxnya ini kecil ya boxnya ini kecil jadi kurang mood tadi aku kira udah bisa cuman untuk pegantian baterainya aman sih sudah bagus dan lancar dan yang merah lampunya merah itu karena kembung udah selesai semuanya oke sampai disini dulu teman-teman jangan lupa klik like subscribe dan komen kalian ya di bawah terima kasih semuanya see you next time bye bye semoga bermanfaat semoga bermanfaat